Pertama, ratusan anggota kooperasi serba usaha sejahtera yang berada di Desa Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, Nyaris Bentrok, dengan pengurus kooperasi itu sendiri. Hal itu dipicu adanya saling klaim antara pengurus dan anggota kooperasi terkait pengelolaan kebun sawit plasma PTPN 7 seluas 600 hektare. Sebanyak 250 anggota kooperasi meminta kepada pengurus agar lahan sawit itu dikembalikan kepada petani untuk digarap. Karena sejak tahun 2019 lalu, pihak PTPN 7 tidak lagi bisa membiayai plasma kebun sawit. Terutama kepada Pak Mustopo untuk dikembalikan lagi ke PTPN untuk proses-proses administrasi selanjutnya supayanya apa? Supayanya petani ini ya, supayanya petani mendapatkan hasil yang diinginkan. Sementara pihak pengurus belum bisa menyerahkan karena masih memiliki hutang pada bank. Pengurus meminta waktu kepada para anggota sampai pihak PTPN 7 menyerahkan pengelolaan kebun sawit plasma tersebut kepada kooperasi supaya kembali produktif. Kalau PTPN 7 tidak mampu lagi menalangi hutang kooperasi, maka kebun kami kelola. Dan kami kelola, kami panen, kebunnya terawat, disemprot, dipopo, bagi hasil sudah 6 kali. Sedangkan PTPN 7 itu manen selama 5 tahun tidak pernah memberi hasil ke kooperasi apalagi ke petani. Setelah ditinggahi personil keamanan dari TNI dan Polri, ratusan petani anggota kooperasi pun membubarkan diri. Mereka meminta pengurus kooperasi bisa segera menyelesaikan permasalahan itu kepada pihak PTPN 7. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang tersangka kasus narkoba Polda Lampung yang dititipkan di polsek subsektor kebiling Bandar Lampung kabur pada minggu malam. Tersangka kabur usai dikeluarkan dari ruang tahanan dan diminta personil jaga tahanan memijat tubuhnya. Tersangka bernama Deni Agustino berusia 32 tahun, warga Tapanuli Sumatera Utara itu kabur karena polisi bernama Brip KTR itu tertidur usai dipijat. Tersangka pun diduga kabur melalui jendela ruangan yang tidak terkunci. Dari hasil pemeriksaan bidang propam Polda Lampung, kaburnya tahanan narkoba itu akibat kelelayan petugas jaga. Akibat kelelayan itu, Brip KTR terancam dikenai sanksi etik. Kelelayan petugas yang sejelas-jelas melanggar SOP. Tentunya ini adalah menjadi ranah bid propam untuk melakukan pemeriksaan. Nanti akan dikenakan sanksi disiplin dan sanksi kodetik. Di samping ini, kita juga akan melakukan pengejaran terhadap tersangka yang sempat melahirkan diri. Berapa orang yang diperiksa dengan propam? Masih dalam propam ya, hampir seluruh yang personil yang ada melaksanakan tugas itu. Sementara tersangka yang kabur masih dalam pengejaran polisi. Polisi juga sudah melakukan penyekatan di sejumlah wilayah yang diduga menjadi lokasi pelarian tersangka. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung. Tim khusus anti bandit 308 Polsek Pringsewu Sinin Siang menangkap seorang tersangka kasus pencabulan. Tersangka berinisial SD berusia 26 tahun yang ditangkap di rumahnya di Pringsewu Barat. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban pencabulan oleh tersangka itu adalah dua orang perempuan yang masih berusia di bawah umur. Yang tidak lain masih tetangganya sendiri. Pencabulan itu dilakukan tersangka karena dampak dari sering menonton film porno. Per botol ini, berapa isinya? Isinya 10. 10. Ada mereknya nggak ini? Pencabulan itu dilakukan di rumah tersangka. Korban diberi obat khusus untuk orang dewasa yang dicampurkan ke minuman soda. Pencabulan itu dilakukan di rumah tersangka. Dari data polisi, tersangka merupakan seorang residivis pada kasus yang sama dan keluar dari penjara pada 2017 lalu. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa tujuh butir obat khusus untuk orang dewasa, jenis pil, minuman soda, uang, dan ponsel. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam 15 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Bagi warga di Sumatera yang akan menyeberang ke Jawa melalui pelabuhan Pakau Hedi Lampung Selatan selama libur Natal dan Tahun Baru ini, diwajibkan sudah rapi tes sebelum naik kapal Roro. Hal ini untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di tanah air. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Bakau Hedi Lampung Selatan, Suwoyo, Senin siap mengatakan pihaknya telah menyiagakan petugas rapi tes yang bertugas 24 jam di dalam pelabuhan Bakau Hedi. Bagi warga yang sudah membawa surat hasil rapi tes dari rumahnya, maka tidak perlu lagi rapi tes di pelabuhan Bakau Hedi. Namun, bagi warga yang belum rapi tes, maka akan diminta melakukan rapi tes sebelum naik kapal. Dalam sehari, petugas hanya menggratiskan biaya rapi tes bagi 50 calon penumpang kapal Roro tujuan pelabuhan Merak, Banten. Sisanya, warga harus rapi tes secara mandiri. Jadi kita tiap hari, standby di depan, loket, untuk melakukan rapi tes sebanyak 50 orang per hari. Dan itu kita tawarkan kepada pengguna jasa ataupun penumpang yang akan naik ke kapal, tidak dipungut sebesar pun mengenai biaya. Pantauan pada Senin siang lonjakan penumpang kapal Roro di pelabuhan Bakau Hedi Lampung tujuan pelabuhan Merak, Banten meningkat. Meski demikian, antrian hanya terlihat pada meja petugas medis yang sedang merapi tes calon penumpang. Untuk dilokir pembelian tiket dan area parkir kendaraan, di Dermaga terpantau lancar, tidak ada antrian. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.